VIRAL Viral Sumur tua di Kubang Delek mendadak penuh air. Banyak warga berdatangan untuk mandi dan mengambil airnya. Sebuah sumur tua di desa Kubang Delek, kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial. Sumber air yang bertahun-tahun kering itu mendadak penuh. Kejadian air mendadak penuh di sumur berusia 50 tahun lebih itu. Ketika itu warga kaget lantaran air mendadak sampai ke bagian atas sumur. Jam 3 sore kemarin pas Azan Asyar airnya naik, kata Paiman. Warga setempat, Jumat 10 September 2021. Warga sempat khawatir air dari sumur itu meluber dan membuat banjir di lingkungan sekitar. Pasalnya air naik dengan cepat. Untuk mencegah hal itu terjadi. Warga kemudian memutuskan untuk piket dan bergantian menjaga sumur. Jam 1 malam dijaga sama yang piket. Supaya gak meluber. Tutur Paiman. Yang memanfaatkan air dari sumur itu untuk kebutuhan rumah tangganya. Pagi tadi, sumur itu juga sempat luber. Warga pun berdatangan dan beramai-ramai mengambil air dan mandi di dekat sumur. Bagi warga setempat, sumur yang tiba-tiba penuh tersebut cukup aneh. Sebab, berpuluh-puluh tahun airnya cukup dangkal bahkan kadang mengering. Tadinya sumur ini air dangkal hanya 3 meter dari tanah. Tutur Paiman. Beberapa hari ini gak ada yang aneh. Aneh, cuma tiba-tiba air banyak. Imbu dia, video terkait sumur ini kemudian menyebar di media sosial dan viral. Juga dibagikan di grup WhatsApp. Imbasnya. Warga dari luar daerah pun berdatangan. Mereka yakin. Air sumur itu membawa berkah dan keyakinan lainnya. Tadi pagi dari wal juga ada yang datang ke sini. Katanya. Menjelang sore air di sumur tersebut sedikit menurun. Tidak sampai meluber seperti pagi tadi. Warga yang berdatangan juga tidak seramai tadi. Lalu siapa yang membangun sumur itu? Warga setempat tidak ada yang mengetahui persis. Saya lahir di sini. Waktu kecil sumur ini sudah ada. Jadi umurnya mungkin lebih dari 50 tahun ya. Ungkap Paiman. Yang tinggal tidak jauh dari sumur itu.